Halo teman-teman, jadi akhir-akhir ini, ini Mak Butet mau ini ya, masuk ke sesi masak-memasak kita membuat roti ya. Jadi, Mak Butet udah mulai membuat roti, ada buat bakpau juga ya kan, jadi disana nampak Mak Butet pakai mesin ya kan. Jadi, mungkin ada yang bertanya, mesin apa yang Mak Butet pakai? Jadi, Mak Butet pakai mesin Kenwood ya, ini Kenwood jenisnya Chef Premier. Jadi, mesin ini ada dari kecepatan 0, lalu ada pulse, itu artinya cuma brup 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 gitu aja ya. Terus, kecepatan minimum yang pelan sekali, lalu ada kecepatan 1, 2, sampai 6, lalu 7 maksimum. Jadi, ada 8 kecepatan ya. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kecepatan. Jadi, mesin ini, beli mesin ini dapat ini, whisk balloon. Ini untuk kocok telur kan, terus ada ini lagi, ini yang pedal ini. Ini untuk kocok mentega, dan terus ada whisk yang spiral ini, ini untuk membuat roti. Ada lagi satu, pedalnya itu, bentuknya seperti ini, tapi ini ada karet. Jadi, itu untuk mengocok mentega juga. Jadi, waktu kocok menteganya itu, karetnya itu langsung nyapu. Jadi, dia agak lengket-lengket di bowl ini itu. Nah, terus dapat attachment juga. Ini bisa dibuka nih ya. Nah, ini kalau dibuka, ini bisa didukkan blender. Blender yang besar, yang liquidizer itu, yang besar itu. Terus, ada yang kecil untuk menggiling kopi. Itu dapat. Terus, ada satu lagi attachmentnya itu, Untuk mengupas kentang. Itu, cuma itu aja dapat attachmentnya itu. Dan ini dibeliknya 7 tahun yang lalu, harganya 250 sekian pound sterling. Jadi, sekitar berapa ya? Kalau 20 ribu, sekitar 5 juta ya, uang Indonesia. Nah, jadi, kalau ditanya Mak Butet, Mana bagus kitchen aid atau canwood? Ya, masing-masing ada keunggulannya. Kitchen aid itu, kayaknya konsumsi listriknya lebih rendah. Apanya, kalau canwood, konsumsi listriknya lebih tinggi. Cuma, kalau konsumsi listrik rendah, Itu, kerjanya juga lambat. Misalnya, untuk menyelesaikan satu sesi ini, Ini, 10 menit. Kalau listriknya kecil kan, lebih panjang. Jadi, lebih kurang, ya, akhirnya sama kan. Nah, cuman, Kalau Mak Butet, pakai canwood kadang di tempat kerja ya. Canwood itu, ya, namanya, Tempat kerja mesin dipakai banyak tangan ya. Nah, biar, walau canwood ataupun kitchen aid itu, Balon wish ini sering mau lepas sini, kawatnya. Kalau udah lepas kawatnya satu, Lepas dua, nanti kekuatannya berkurang ya kan. Nah, kenapa lepas? Karena kalau orang bule bikin cake itu kan, Bikin cake yang, Kayak Victoria's Sponge gitu kan, Yang ngocok mentega dulu. Jadi, mentega di sini kan dingin-dingin ya kan. Beku-beku. Dipaksakan, dikocok pakai pedal yang, Yang ini, kurang efektif. Biar lebih cepat dipakai kan, Dipaksakan dengan pedal ini. Ya, putuslah kawatnya ya kan. Terus, Kitchen aid pun, pun begitu. Tapi, Masalahnya, kitchen aid itu, Kalau Mak Butet di, Dapur komersial ya, Kalau mereka punya kitchen aid, Itu, kontrol-kontrolnya itu, Karena dipakai, dipaksakan, Dia apakan, Dia sering, Lepas pernya di, Keluk. Di ini-in, Dia, Dia, Dia gak nahan lagi. Dia langsung loncat kelima, Loncat keempat gitu. Terus, Itu, Apanya, Mentega, Telur yang kita taruh di sini, Pada kucar-kacir kemana-mana. Nah, Kalau, Kenwood ini kan pakai kontrol, Kayak gini. Ya, Ini, Lebih tahan. Terus, Mak Butet sendiri, Karena tinggal di Inggris, Kenwood kan buatan Inggris. Kenwood, Lebih murah di sini kan. Jadi, Mak Butet, Pakai Kenwood ini, Udah, Delapan tahun nih, Kenwoodnya. Dan, Kenwood ini, Pernah terjun bebas dari, Dari meja sini, Loncat ke lantai. Dan, Kenwoodnya, Di lantai, Masih juga, Masih juga, Muter, Itu, Mengadon, Adonan. Tapi, Ini loh, Yang tutup di sini, Dia, Ini kan bulat di sini, Ada tutupnya kan. Tutupnya, Jepitannya patah. Jadi, Ini, Jepitannya, Kalau, Ditaruhkan gitu, Bisa sih. Cuman, Ya, Mak Butet, Tak pala lah, Dibiarin aja gundul. Nah, Ini kan untuk attachment, Kalau mau, Beli attachmentnya Kenwood, Untuk, Giling mie, Atau, Giling daging, Itu kan, Lengketnya di sini kan. Jadi, Ini untuk attachment juga. Jadi, Dan, Mak Butet, Biarin aja kayak gitu. Nah, Kekurangan Kenwood ini, Mesinnya tuh, Tahan nih. Kita punya di restoran kita, Udah, 40 tahun, Masih bekerja. Kelemahannya ini, Kalau kita beli, Attachment kayak, Untuk giling daging, Untuk apa-apa kan, Bikin pasta apa kan, Attachment Kenwood itu mahal. Attachment KitchenAid itu, Lebih murah. Nah, Tapi, Kalau setelah ketahanan mesin, Kenwood gak ada matinya juga. KitchenAid, Mak Butet kurang tahu. Belum pernah beli. Ya, Dan ini, Yang Chef Premier ini, Ini, Bolnya ini, Sebenarnya, Bisanya 750 gram. Tapi, Mak Butet sering paksain dia, Satu kilo, Juga, Juga kerja sih, Gak apa-apa. Nah, Ada satu lagi, Hal yang gak suka, Mak Butet dari Kenwood ini, Kalau kita mau naikkan ini, Kadang dia, Gak mulus gitu, Kadang dia mau nyangkut-nyangkut, Karena ininya, Kakinya ini nyangkut. Jadi, Tapi, Gak apa-apa sih, Digeser sikit, Dia naik sih. Nah, Jadi, Untuk membuat roti, Mak Butet, Bikin roti, Pakai mesin Kenwood ini. Betulnya, Bikin roti itu, Bisa juga, Dingulen pakai tangan, Seperti bikin bakpao kan. Apalagi, Rotinya, Roti bule. Roti bule gak, Gak pakai, Telur, Mentega, Gula, Entah apa-apa, Di dalam kan. Bikin adonannya, Lengket dan basah sekali. Dan bule itu, Kalau mengulen roti itu, Gak, Gak seperti, Seperti kita. Namanya, Kelebihan diulen, Teksturnya, Seperti tekstur, Tekstur roti asia itu kan, Agak lengket-lengket kan. Bule tidak suka, Mereka, Lebih ini, Ngulen pakai tangan, Kalau di rumah, Ya, Jadi, Tekstur roti bule itu, Gak seperti tekstur roti kita. Kalau tekstur roti kita itu, Udah basah, Lengket-lengket, Mesti diulen-ulen terus. Kalau roti bule, Gak perlu. Jadi, Mak Butet, Kalau bikin roti bule, Pakai tangan sih, Ngulennya. Kalau bikin roti asia, Mak Butet, Pakai mesin. Atau, Kalau atritisnya, Mak Butet, Ini di pergelangan tangan, Ini atritis, Mak Butet. Sakit dia ini, Kalau kadang-kadang ya. Kalau pas lagi sakit, Ya pakai mesin lah. Nah, jadi ini ya, Mak Butet, Udah memperkenalkan ini. Kesayangannya, Mak Butet. Kenwood Chef Premier. Kalau di Indonesia ini, Kenwood ini, Harganya, Gila, Menggila. Mahal sekali. Nah, Kalau bagi yang, Ada kelebihan, Ya gak apa-apa ya. Karena mesin Kenwood ini, Kuat sekali. Bukan endorsement ya. Memang, Mak Butet, Di Indonesia juga punya mesin Kenwood. Sekarang, Tinggal nganggur kan. Disini beli lagi, Ini udah 8 tahun, Masih tocer. Ya, Itulah. Ya, Jadi, Selanjutnya, Mak Butet, Kalau bikin roti, Setelah lu pakai mesin, Mesinnya, Mesin Kenwood. Ini dia, Jenisnya Chef Premier. Udah Mak Butet jelaskan ya. Nah, Jadi ini, Nanti kita selanjutnya, Bikin roti-rotian. Ya, Sampai jumpa lagi.